Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini saya akan coba memasang mouse ini biasanya mouse ini kan dipakai untuk laptop atau komputer atau PC kita akan coba pasang ke ini ke HP Android nih ini sampelnya kita pakai HP Sony Xperia c3 nah di sini untuk memasang ke HP ini kita tidak memerlukan sebuah aplikasi atau HP juga tidak perlu di apa di root kita yang dibutuhkan hanya ini kabel USB OTG yuk kita langsung dipasang ini dimasukkan sini bis biotgenya terus si kabel USB kabel mosnya kalau yang lebih praktis yang pakai bluetoothnya karena tidak ada kabelnya langsung colokkan jadi nyala itu dia udah konek ke HP ini Hai nah doang kursornya ada di sini ini tidak perlu aplikasi dia langsung si kursornya langsung masuk sini ya kan kita ke album tadi klik langsung terbuka kan kita dipengen dibuka tuh ya langsung kebuka untuk kembalinya nah ini ada di sini ada tombol kembali dari HPnya langsung kembali Nah kalau untuk menggeserkan ini ini kan di menu menu sini apa semua aplikasi di sini Hai habisnya kalau kalau oleh tangan di serang ke sini kalau oleh kursor ini kita tinggal di klik klik yang kiri ini disekan ditekan ditarik sini hai 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 yang klik kanannya tidak bisa Hai untuk kembali sama seperti ini yang kembalinya hai 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 klik kanan di sini tidak bisa hai 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 ini ceritanya cukup mudah Hai tidak memerlukan aplikasi tapi memang sih kegunaannya sedikit cuman kegunaannya mungkin kalau misalkan layar di HP ini sudah rusak sudah tidak bisa disentuh tapi bisa menyala Hai jadi bisa kita ngakalinya bisa pakai ini pakai mouse di dirisi kursornya berfungsi sebagai Hai sebagai jari kita jari untuk menekan tombol menekan si layar HP ini Hai dik sama saja ini kan kita ditekan 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 di Hai sebagai pengganti jari kita untuk menekan si layar HP ini itu sama saja Hai tetap kembali lagi kita misalkan buat ngetik juga sama sih Hai sekarang kita mau ngetik Hai ketik-nya Hai ketika ngetik-nya tinggal tetap 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 ke nanti ketik Hai katanya nah Hai Hai itu kan toh Hai kembali sama hai 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 ngomong gitu ya sedikit pengalaman saya cara menggunakan kursor mouse pada HP Android jadi tidak memerlukan aplikasi tidak memerlukan yang diperlukan hanya sebuah kabel USB OTG sama mouse-nya begitu ya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh